Untuk adik-adik di tingkat SMP yang nantinya akan mengikuti asesmen nasional pada tahun 2021 ini, yaitu bulan September sampai dengan Oktober ini, berikut ini saya akan berbagi informasi tentang latihan soal-soal AKM bagian numerasi yang dikeluarkan oleh Pusat Asesmen dan Pembelajaran Republik Indonesia. Mari disimak. Ada pun soal AKM bagian numerasi ini, yaitu level pembelajaran 4, yaitu kelas 8. Ada beberapa pokok bahasan seperti bilangan, kemudian geometri dan pengukuran, aljabar, dan data dan ketidakpastian. Ada 4 pokok bahasannya. Dan masing-masing pokok bahasan ini ada sub-subnya lagi. Seperti pada pokok bahasan bilangan ada representasi. Kemudian di geometri dan pengukuran ini ada bangun geometri. Nah bagaimana sekarang kita mengerjakan untuk latihan soalnya? Adik-adik tinggal mengklik dari sub-sub pokok bahasannya. Nah kebetulan di sini di representasi ini, memahami bilangan cacah ini belum bisa diklik. Untuk itu bisa adik-adik mulainya dari bangun geometri ini. Misalkan memahami sifat bangun datar dan hubungan antara bangun data, serta dapat menggunakan teorema Pitagoras. Di sini akan ada 11 soal. Caranya adik-adik tinggal diklik saja. Di klik. Nah inilah muncul soal di sini ya. Jadi kompetensi yang diukur yaitu memahami sifat-sifat bangun datar dan hubungan antara bangun datar, serta dapat menggunakan teorema Pitagoras. Nah di sini adik-adik bisa melatih kemampuan adik-adik untuk mengerjakan soal asesmen nasional pada bagian numerasinya. Nah untuk mencobanya ini adik-adik silakan masuk ke halaman pushmenyar.camreboot.go.id garing akm. Demikian adik-adik mengenai informasi tentang latihan soal akm untuk tingkat SMP tahun 2021. Terima kasih.